Seorang suami di Batang Dekat menembak istrinya dengan pistol airsoft gun dari jarak dekat. Akibatnya sang istri robo setelah leher belakangnya tertembus peluru. Peristiwa penembakan terjadi pada Jumat malam saat pasangan muda tersebut terlipat pertengkaran. Dijuga karena tanpa mampu menahan emosi, sang suami memukul istrinya hingga terjatuh. Karena tersulut emosi, sang suami mengambil pistol jernis airsoft gun lalu menembaknya dari jarak 2 meter. Kasatreskrim Polres Batang AKP Yorisa Prabowo mengunggapkan pelaku berinisial AN, 21 tahun warga desa Kelidanglor Batang Kota. Setelah menembak istrinya, pelaku membawa istrinya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana kurungan 5 tahun penjara. Berawal dari cek sok mulut antara suami-istri, pelaku adalah suaminya, kemudian pelaku ini membutuhkan korban. Setelah itu karena masih emosi, pelaku mengambil sogai kemosi ditembakkan ke atas ini. Setelah itu, begitu korban jatuh, terkabar, kemudian dibawa ke rumah sakit. Kemasan yang dikenakan untuk menggunakan pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman pidana masalah 5 tahun.